PUNCAK HUT POLL WAN Puncak hut Polwan ke-74 di Polres Sanggau dirayakan secara sederhana di Aula Wira Pratama, Polres Sanggau, 8 September 2022. Kapolres Sanggau AKPP, adek Kunjoro Ridwan S.I.K. hadir memotong tumpang dan membagikan kue kepada anggota Polwan. Namun sebelumnya, Kapolres mengucapkan selamat dan berharap kinerja Polwan terus ditingkatkan. Selamat dan teruslah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ucap Kapolres. Kegiatan ini secara serentak dirayakan di seluruh Indonesia. Di Polres Sanggau tercacat 17 orang Polwan yang ditugaskan di berbagai unit kesatuan di antaranya 1 orang di Densus 88. Keberadaannya di Densus 88 tidak banyak yang tahu, intinya setiap setia mengabdi untuk bangsa dan negara. Di Polres Sanggau sendiri, para Polwan ini selalu dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai polisi. Sementara itu, Eza, anggota Polres Sanggau, mengaku senang bisa menjadi polisi dan bangga bisa melayani masyarakat. Sebagai Polwan, saya bangga bisa melayani masyarakat, ucap Eza. Di tempat terpisah, Valentina, warga Sanggau, mengaku bangga dengan kinerja anggota Polres Sanggau, terutama Polwan. Menurutnya, seorang wanita tidak jauh kalah dengan ria dalam menjalankan tugas, meskipun Polwan sangat terbatas jumlahnya. Sebagai anggota, saya bangga dengan Polwan. Contoh, para Polwan yang bertugas di 1 Densus 88 ini luar biasa. Polres Sanggau hebat, tegas Valentina. Tentang Raya Bos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!